Halo semuanya, Assalamualaikum Apa kabar teman-teman semua Semoga pada sehat selalu dan bahagia Oke, hari ini Mama Bay Membuat masakan yang Mungkin ibu-ibu sering membuatnya Yaitu membuat rendang ala Mama Bay Rendang sapi ya Nah, ini bisa buat menu lebaran Atau menu buat per hari-hari Teman-teman atau ibu-ibu memasak di rumah Bahan dasar apa saja Yang kita butuhkan hari ini Mama Bay mempunyai Satu kilo daging yang sudah dicuci bersih Dipotong-potong kotak begini Kalau teman-teman motongnya sesuai selera ya Mau tipis, mau tebal, atau mau kecil-kecil Itu bebas ya Dan ini ada santan Ada satu setengah butir kelapa santan Nanti Mama Bay menambahkan dengan santan saset Dan ini bumbu yang bakal kita pakai Ini ada ketumbar, satu sendok teh Dan merico, satu sendok teh Separuh biji palak Dan ini ada gula jawa, satu gandu Dan bumbu-bumbu yang bakal kita giling nanti Ini ada cabai merah Satu on setengah atau 150 gram Si cabai merah Ini Mama Bay menambahkan cabai setanya sedikit Supaya agak pedes-pedes dikit gitu Dan ini ada satu on bawang putih Satu on setengah bawang merah Satu genggam kemiri Satu potong jahe yang sudah dikupas Dan ini ada lengkuas Nanti kita geprek Daun salam secukupnya Serai tiga batang Nanti kita geprek Dan daun jeruk lumayan banyak ya Teman-teman Oke persiapkan Wadah yang buat giling atau ngeblend Ini ada wadah Kita mau menggilingnya si bumbu-bumbu ini Ini ada jahe Satu genggam kemiri Teman-teman Ini karena daging harganya mahal Jadi jangan salah ya Masaknya harus benar-benar Bumbunya yang kuat ya Jangan sayang-sayang bumbu Kalau pengen enak Ini sengaja aku cemplungin lengkuas muda sedikit Dan ini ada bawang merah Satu on setengah atau 150 gram Bawang merah kupas Dan ini satu on bawang putih Yang sudah dibelah-belah Biarin bumbunya banyak Supaya lebih enak Ini bumbunya Mama B menggilingnya Yang bumbu-bumbu ini dulu ya Karena choppernya itu gak muat Kita giling dulu Pakai air ini ya teman-teman ya Ya kita blend Bismillahirrahmanirrahim Oke ini bumbu yang terdiri dari kemiri Bawang putih, bawang merah, jahe Kita masukkan dulu Dan tadi ada lengkuas Satu potong Lengkuasnya yang muda ya teman-teman ya Nah kita langsung Menggiling si cabai Ini udah mama petik-petik nih Supaya masuknya ke Cerombong atau gelasnya ini gampang Ini kalau pedas Selera teman-teman ya Mau pakai rawit ya boleh Enggak, gak apa-apa Opsional pokoknya ya Bebas teman-teman Nah ini langsung aja Mama B masukkan Ini biji polo Nih biji polo ya Kita masukkan Dan ini merico Tumbar Masing-masing ada Satu sendok teh Merico Satu sendok teh ketumbar Tambahkan air Tambahkan air Lalu kita blend juga Ada biji polo Tumbar Merico Cabai panjang Atau cabai keriting Dan kalau pengen pedas Tambahkan lombok japlak Lombok galak Oke Ini bumbu yang Bawang putih Miri Bawang merah Nah ini cabai Ketumbar Merico Dan juga cabai panjang Plus cabai rawit ya Langsung aja Mama masukkan Daun salam secukupnya Dan ini daun jeruk Lumayan banyak Mama pakai ya Biar bau aroma daun jeruknya Itu nyata gitu Dan ini Langsung aja Masukkan Serai tiga batang Yang ukuran lumayan besar Dan Langsung aja Ini daging Masukkan Ini gampang banget loh Teman-teman Tuh Langsung masukkan Aduk-aduk Sampai rata Nyalakan apinya Nah teman-teman Ini tadi Mama belum pakai Rempah-rempah ya Belum pakai Yang namanya Bunga lawang Atau kayu manis Nah Karena itu Pengen agak bau Rempah-rempah dikit Mama pakai Bumbu yang instan aja Yang merek apa aja Terserah ya Enggak harus Indofood Enggak harus apa aja Terserah Nah Nah Bumbu instan rendang Merek apa aja Bebas Kita masukkan disini Supaya bau aroma Rendang Kas padang banget Nah Kita masukkan Ini udah Ada aroma-aroma Dari kayu manis Atau bunga lawang Nah Ini tak aduk-aduk Sek Langsung nanti Ditambahkan santan Langsung ini Gula jawa Tak masukkan Aduk sampai rata Terus ini Dimasak Tuh Ini gampang banget Teman-teman Nanti tambahkan santan Udah dimasak Sampai empuk Nah Oke Kita tunggu nanti Kalau udah Agak kisat Tambahkan santan Gampang loh teman-teman Ayo silahkan Nah Ini gak usah ditumis Karena kalau Bumbu rendang yang asli Itu cukup Dicemplung-cemplung Dimasak Nanti pas ada kelapanya Itu dia udah Berminyak sendiri loh Teman-teman Yuk langsung dimasak Oke Bagi ibu-ibu muda Yang lagi nyari resep Rendang Ya ini Mama B Membuat rendang Buat teman-teman semua Jangan lupa ya Subscribe channel Masak yuk ya Supaya Mama B Lebih giat lagi Membuat resep-resep Buat teman-teman semua Sambil menonton Jangan lupa Subscribe itu gratis Loh teman-teman Semoga suka Videonya ya Oke semuanya Ini Mama B Tadi Lupa Lengkuas yang digeprek Belum dimasukkan Nih teman-teman Nih Ketinggalan Negojek ya Lengkuasnya ya Nah Kita masukkan Tadi udah ada yang digiling Nah Sekarang tak masukin yang Digeprek Ini langsungnya tak tambahin Kaldunya Kaldu sapi Mama B Dan itu MSG sedikit Teman-teman Kalau gak pakai Gak usah pada Itu ya Riput gara-gara MSG ya Bebas banget Yang penting Atau hakeh-akeh Nganggu Siti Nah Ini langsung Aku kasih Santan Ini teman-teman Pakai ini Santan Separuh dulu Nah Terus didihin Santan kelapa ya Santan kehidupan ya Tuh Dimasak Sampai Empuk Nanti kalau udah mateng Mama masuk Mama tunjukin lagi ya Buat makan nasi hangat Wiss Mantep Nah Kita masak dulu Digledek dulu Ini masaknya lama loh Teman-teman Ada sejam setengah nanti Karena pakai panci begini Cepet empuk Kalau pengen dipresto dulu Ya boleh-boleh aja Oke Oke semuanya Ini Bumbu rendangnya Sudah kelihatan Tapi masih berkuah Jadi ini kalau Dibilang berkuah Itu kayak kalio ya Kalio daging Nah ini potongannya Daging tadi Segini-gini Ini kelihatan ya Ini santannya Sudah masuk Tapi belum semua Dan ini Mama mau menaruhin Garam sedikit aja Karena tadi Sudah pakai kaldu Dan kalau Sudah pakai kaldu Itu biasanya Sudah asin ya Nah Naruhnya itu Dengan banyak-banyak dulu Gikit aja Nanti Nih Naruhin garam Segini aja Cukup Karena tadi Sudah ada Tambahan Bumbu yang Instant Yang mengarah Bumbu rempahnya Dan ada Kaldunya tadi Garamnya Sedikit aja Nah ini Sebenarnya juga Sudah enak Buat makan Tapi pengen Dikeringin Buat Bikin rendang Buat sahur ya Ini menu Ini menu Buat buka puasa Boleh Sahur Boleh Lebaran Boleh Nah nanti Kalau ada ketupat Bisa dimak-mamak Ketupat Nasi hangat Emang harus sabar ya Teman-teman Biar rendang itu Nggak secepat Masak bayam Dibening ya Harus sabar Makanya Kalau Masak daging itu Kan harganya Mahal Jadi bumbunya itu Jangan sayang-sayang Yang melimpah Bumbunya itu Biar enak ya Nah jangan Banyakan garam dulu Nanti diicip Ini kan lagi malam Nggak puasa nih Mama bisa mengicip Nanti Mama makan Nasi hangat sekalian Oke teman-teman Ini Hasil masakan Dari mama ya Rendang sapi Nih Masaknya lama banget Ini teman-teman Dan jadinya pun Nggak banyak Cuma jadi segini nih Padahal tadi Satu kilo daging Ini jadinya Cuma segini Ini kalau di daerah Mama B itu Satu kilo daging Dimatengin itu Harganya Rp270.000 Jadinya Cuma segini Teman-teman Tuh Dagingnya itu Juga Dimasak itu Nggak Tetap gede gitu Nggak Cuma segini nih Potongannya nih Oke Langsung aja kita matikan Karena ini udah mateng Ini masaknya itu Hampir 2 jam ini Santengnya tadi Tadi udah mama Jadiin satu ya Kalau santan itu opsional Mau kental Mau agak encer Itu terserah Karena sekarang Banyak orang kolesterol Takutnya kebanyakan makan kelapa itu Nanti juga Lehernya kenceng ya Oke teman-teman semua Ini rendang mama sudah mateng Nah ini udah Kalis banget Dan mengkilap banget Ini nandain Kalau Rendangnya itu Udah enak Teman-teman Ayo Mama B udah Nggak sabar lagi Pengen ma'am Nasi putih hangat Kerupuk Rendang Matikan apinya ya Karena udah mateng Siapkan wadah buat Nanti sahur Atau buka puasa Dan ini bisa buat menu lebaran Ya teman-teman ya Sampai jumpa Sekilo Jadinya cuman segini loh Teman-teman Karena emang Kalau rendang itu kan mahal ya Di warung Makan padang itu Rendang Kalau sepotong tuh 13 ribu Emang kenyataannya Kita masak sendiri pun Jadinya Cuman sedikit banget Pantesan mahal ya Ini Modalnya udah Mahal Bumbunya mahal Masaknya juga lama Ngabisin gas juga Nah Udah jadi Nih bumbunya ini loh Teman-teman Wena epol Kalau buat Masak Eh kalau buat Makan nasi hangat Itu loh teman-teman Iya Nih bumbunya Masih melimpah Nih Dagingnya Cuman jadi segini Yang banyak itu Bumbu-bumbunya Oke langsung aja Ini nanti Bakal buat Makan nasi hangat Enak banget Tara Ini teman-teman Hasil masakan Dari rendang Daging sapi Mama Bay Sudah jadi Mudah-mudahan Resep dari Mama Bay Manfaat buat Teman-teman semua Buat menu lebaran Oke Terima kasih Yang sudah subscribe Ke channel Masak Semoga sehat selalu Dan sampai jumpa lagi Yang sudah bergabung Bersama kami Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Dadah dari Mama Bay Semoga suka ya Videonya Dadah Selamat menikmati Salut